Intro Rayakan hari nan fitrah, Arzeti Bilbina pun melewati di luar Jakarta. Setelah tahun sebelumnya bersama keluarga besar di Jogjakarta, maka tahun ini keluarga besar di Lampung lah yang mendapat kunjungan dari sang artis. Memang tradisi mudik tak pernah lepas dari keluarga Arzeti, lantran di momen inilah ia bisa berkumpul melepas rindu bersama keluarga tercinta. Setiap tahun pastinya momen yang sangat indah ya, dimana kita bisa berkumpul, mudik di hari lebaran gitu loh. Jadi kalau tahun lalu Surabaya, Jogja, kalau seorang ke Lampung. Memang sudah berpindah-pindah, bergantian, dan pasti gak pernah lebaran di Jakarta. Karena memang banyak keluarga, jadi mesti harus soan, dan kebetulan makamnya nenek juga di sana, kecilku juga di situ. Jadi barangnya ke Lampung. Ini dari ini di Lampung semua? Ini langsung mau ke Lampung. Semua bakal di sana ke gimana? Bukan menu khususnya ya mbak, tapi kumpulnya itu loh. Yang rasanya aku juga gak punya aktivitas, full total gak ada mbak yang bantuin. Full total ngurusin anak, aku kasih reward karena kebaikan. Dan saat berkumpul bersama keluarga, inilah setiap kepingan waktu pun dilalui dalam senda gurau, hingga tak terasa pagi menjemput. Meski begitu, Arzeti merasakan bahagia. Lantaran inilah saat yang hanya bisa dirasakan di momen lebaran. Setelah itu, kebiasaan berbagi THR pun tak pernah luput dari keluarganya. Kalau lebaran itu tradisi kita adalah satu hari sebelum lebaran itu tidak tidur sama sekali, karena beberes rumah, masak, itu semua dilakukan sendiri. Ganti gorden, ganti karpet, semua dilakukan gitu. Jadi memang, apa ya mbak istilahnya, rasanya kalau lebaran itu pengen sesuatu yang baru, padahal sebetulnya gak baru. Barang lama, pas kita pulang di laundry, disimpen, lebaran dipakai lagi. Oh, kalau untuk itu pastinya ya, tadi juga kemarin sih, kemarin udah sempet ke bank, tukar-tukar uang kecil, nanti buat sepupu-sepupunya gitu loh. Jadi bukan salam tempel, ada reward karena mereka puasanya full. Oh iya, mereka sehari 10 ribu full. Jadi dalam satu bulan 300 ribu. Tadi juga mas Dimas bilang, Ibu, hadiah puasaku mana? Aku mau beli sepatu. Jadi dia sendiri juga tahu, ternyata mau beli sepatu itu harus susah ya, harus puasa full dulu baru dapat sepatu, seharga 300 ribu. Dan buat dia 300 ribu itu mahal sekali, karena memang perjuangannya mbak harus menahan lapar, haus gitu ya, berpuasa, dan dia pengen beli sepatu yang memang dia inginkan. Oh enggak, enggak, bukan kita memanjakan mereka ya, tapi enggak itu sebetulnya 10 ribu kan. Reward aja biar mereka juga, oh tahun depan aku pengen punya ini, tahun depan Alhamdulillah kayak kita kecil dulu aja ya mbak. Pengen punya sesuatu, pasti kita harus berusaha dulu. Selamat hari lebaran, pemirsa si Mie Camp. Next on lalu, seperti apa kegiatan Tommy Kurniawan sekarang? Benarkah ia beralih menjadi penjual es krim? Simak kisahnya di Cumi Camp. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax